Ada paramor-paramornya ya, suaranya ada Heli William Nggak, 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 nggak Oke, ya sudah, itu partius dari kita ya, Yuki Selamat Tapi jangan cabut dulu, Bang Lah, kok? Bang saya ini Itu kok banget, kita lakukan banget, Pak Sebelum aku keluarin, apakah kamu punya pesan yang mau sampaikan dulu ke Youtube? Boleh Jangan dukung Jangan dukung, Pak Jangan dukung, Pak Bang, kamu lagi ngapain sih? Katanya mau ke kebun binatang Bang, bang, bang Yes, menang Wow Aduh Eh, Sisil Lagi ngapain sih, Bang? Abisanya sampai nggak denger aku Oh, maaf, aku lagi main game, Sil Main game apa, Bang? Kok kayaknya seru? Penasaran kamu Oke, sini aku kasih tahu Sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu game yang lagi sering aku main ini Namanya adalah Beast Lord Mobile Beast Lord Mobile adalah game mobile relapse simulasi strategi pertemakan binatang liar yang seru banget Game ini akan mengajak kita menjadi sang singa atau lord yang memimpin koloni hewan untuk mengumpulkan sumber daya Memimpin para hewan buas, melatih alfabis, dan banyak hal seru lainnya Di dalam game ini, kita akan diajak untuk melakukan banyak hal seru Yang pertama, kalian akan terjun ke lingkungan dan ekosistem alam liar yang realistis Sehingga membuat kalian merasa seperti benar-benar hidup di dalam dunia tersebut Di game ini juga ada yang namanya alfabis Kalian dapat dengan mudah menjinakkan alfabis untuk mempelajari kebiasaan mereka yang akurat di dunia nyata di game ini Ada total satu selebih alfabis yang bisa kalian koleksi untuk membangun koloni hewan liar terkuat Selain kebiasaan mereka yang akurat, grafik game ini juga detailnya keren banget Mulai dari hewan, makanan, sampai lingkungan mereka, semuanya mirip dengan versi dunia nyata dan gak kalah realistis Beast Lord Mobile adalah game strategi yang mirip dengan game strategi pada umumnya Skill dalam menyusun jenis hewan support dan alfabis sangat penting untuk suksesan dalam melawan ancaman dari koloni lain Kita juga bisa melakukan pvp, bergabung ke guild atau alliance, melakukan alliance battle, sampai bahkan cross server battle Dan yang paling keren nih, jika kita login satu hari setelah itu, kita akan mendapatkan alfabis combat hero oranye tertinggi Yaitu singa dengan skill dan draw card keren Singa adalah alfabis terdekat dengan atribut pertempuran yang tinggi dan memiliki bakat kepemimpinan yang unik Nah, kalau kalian masih bingung cara mainnya, sini aku wajarin dulu Halo awal-awal main, prioritas kalian adalah harus upgrade sarang lord dulu Saat sang singa atau lord datang ke tanah baru, sang lord harus menjelajah dulu lingkungan sekelilingnya Dan terus memperluas area kekuasaan dan membangun sarang hewan buruk lain Dibantu oleh gajah dan lemur Mendekorasi sarang-sarang hewan lain juga adalah bagian paling menarik dari game ini Dan pastinya ada banyak skin yang bakal membuat sarang hewan kalian semakin keren Nah, abis itu, kalian perlu membuat pasukan hewan support untuk meningkatkan combat power dan menjinakkan alfabis untuk melindungi koloni Alfabis ini bakal meningkatkan kemampuan transportasi dan ngasih buff yang bagus banget buat ke depan Kalau semuanya sudah siap, saatnya kalian memimpin pasukan hewan liar ke alam luar untuk melawan berbagai musuh mengerikan yang mengancam koloni kalian Jangan lupa juga cari teman dan serang musuh kalian bersama teman yang kalian buat selama bermain game ini Gimana? Keren kan gamenya? Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja download Beast Lord Mobile di Play Store atau App Store Atau kalau kalian mau ribet, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi dan gunakan kode BL777 untuk dapat bonus yang worth it banget Thank you Halo, selamat malam Selamat malam Sangat energetik sekali ya Betul Eh, lucu banget, langsung open camp Bando-nya Oke, jadi Ciki, pada audisi kali ini aku baca dari polmu, kamu mau nyanyi ya? Yes, betul sekali Ciki mau nyanyiin lagu originalnya Ciki ya, guys, ya? Hmm, kenapa tuh? Judulnya Strawberry Peach Candy Wah, menarik-menarik Silahkan ya, the stage is yours Oke, langsung ya Pew, pew Pew, pew Pew, pew This feeling inside me The way you're turning my adrenal line I love you more When I'm alone Somehow we'll always live a trace They see the world as crazy But with me you'll see it coming like a lullaby Turn off the light and try to back again You can go back again Just come here from the strawberry beach Can you hold the treats? We wanted all the sweets you'll always need It's right here in reality There's nothing that actually will please your need You, my honey, don't be scared of what will happen World, it's not like how it seems It's different and reality is facing So let's explore the world of mine Let's go! Wow! 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 selamat menikmati 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 ya sudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jangan menikmati selamat menikmati oke oke untuk kontestan berikutnya adalah kontestan dari part 1 aku masukin lagi karena aku tonton ulang masih aja lucu tapi tenang aku juga udah tambahin beberapa bonus scene yang belum ada di part 1 biar tetap press tapi buat kamu yang udah nonton dan mau langsung skip ke bagian yang belum masuk youtube langsung aja skip ke menit 15 part 8 thank you halo halo selamat malam yuki oke jadi yuki pada penampilan malam ini kamu mau ngapain aku pengen ini sih ya bang pandi ya diem dulu anda diem aku pengen ngobong sama bang pandi bentar tapi ini tentang hal yang disukai bang pandi wah hal yang disukai bang pandi apa itu bukan tau bukanan minuman atau apa bang pandi tau JKT 4D nggak bang? tau pasinya bang pandi siapa? asel oh asel oh itu coba kamu impersonate perkataan khasnya asel yang gini oh ini mana ada susu di imut oh boleh boleh coba trigger dulu pandi kamu sukanya suatu di apa? apa di kenyot? apa di imut? mana ada susu di imut? ya kali ya mirip-mirip jelas mirip oke kurang itu yuki coba sekarang suaramu bikin lebih mood lagi biar mirip sama asel ulang lagi ulang lagi ulang lagi bang pandi ya ayo oke oke kamu kalo makan sereel tuh kayak gimana sih biasanya? biasanya kalo aku makan sereel itu kalo aku nih ya kalo pandi biasanya tuh mau di imut gitu hahaha hahaha ya fam lu Javier gak sih? hahaha iya oh iya iya gua pengen requestnya kalo itu ntar kayak makan pandi dan lupa makan gitu lah khusus dapat udah gratis nih eh 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 jangan lupa makan ya hahaha bagaimana bang pandi? hahaha jangan lupa mandi sebelum tidur ganteng ya lah kok seneng kau hah oke boy genial ya jangan lupa mandi ya nanti sebelum tidur ganteng hahaha 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 apa co? ganteng gimana nih temen temen? apa harus kita sudahi penyaksaan ini? cantik masih mau lagi ya tenang tenang Bam Martin tenang jangan gitu oe gimana? eh kenapa? enggak tau aku aku ngombok gak tau apa Cokoko ngomong pake suara ini? suara cowok aja pake aku gak tau saya tidak bisa tapi ya enggak papa sebenarnya enak-enak aja gitu kan entertaining in general tapi kedepannya mungkin biar bisa nanti penonton tuh lebih engaging dan sejenisnya benar juga ya kalau emang pengen bawa ke panggung asli gini 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 coba kita berpikir ke depan ya Apakah perang-perang seperti ini bisa dimasukkan ke panggung motion di my face teman-teman mungkin jadi tapi saja sebenarnya kalau dari teori voice acting itu bisa dibikin di fitur lain ada fiturnya sendiri kalau aku mikirnya kayak gini si yuki ini sewa dua orang cowok kata stage tapi mereka diem aja gitu dan Yuki yang ngedubbing jadi mereka dua orang nih lip-sync aja sambil acting ya kalau mau lebih radikal lagi approach-nya boleh sih ya jadi jadi intinya namanya peserta itu dalam sebuah lomba inilah PR mu gitu loh kalau dari aku pribadi sih penasaran ya kalau kamu diberikan kesempatan potensial bisa ke panggung yang lebih besar gimana penampilan yang bakal kamu tampilkan siap wah jadi sebenarnya bisa ya kamu naik ke panggung motion di mepes oke oke ya sudah itu partnya sering kita ya Yuki selamat oke siap tapi jangan jambut dulu bang lah kok karena aku kan terakhir ya nggak dipersertawain ya bangsa ini iya jujur ya bang aku tuh nge-bans banget loh bangsa diqueror banget gitu makin banget Beeteng aja ini kalau bisa nanti jangan lo mau makan ya Wawawawawawawawawawawawawawawawawawawada gimana kat digunain Yuki lho mau sopi nggak mau sopi nggak..., dimasuk aja kalian nggak Sikasih salpa